Pemirsa mengangkat disertasi model kinerja auditor internal pemerintah atau studi MPRs Inspektorat di Provinsi Riau mengantarkan Badewin meraih gelar Doktor Ekonomi dalam ujian promosi Doktor Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi atau FEB Unja pada sidang promosi doktor yang dikelar pada Jumat 5 Januari 2024. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Brita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Semenjek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rindaudina pamit menurut diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Badewin mengatakan alasan dirinya mengangkat karya ilmiah berjudul Model Kinerja Auditor Internal Pemerintah atau Studi Empiris Inspektorat di Provinsi Riau. Disebabkan masih terdapat banyak kecurangan maupun perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Namun karena kepentingan tertentu dilakukan oleh Oknum Auditor. Dari disertasi tersebut diharapkan dapat digudakan untuk perbaikan kinerja auditor internal ke depannya. Karena selain aturan, terlihat juga terdapat aturan yang tidak terlihat dalam hal ini spiritual. Untuk kita semuanya, bukan saya mengatakan ini bukan berarti menggurui. Disertasi ini saya angkat karena banyaknya kecurangan, banyaknya perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Itu dilakukan karena ada kepentingan-kepentingan. Yang pertama, ada tekanan dari keluarga untuk memperkaya dirinya. Kemudian yang kedua, ada rasionalisasi. Itu adalah bekerja bersama-sama untuk memperbuatan-perbuatan kerjuanan. Kemudian implikasi untuk kepada masyarakat, agar disertasi ini bisa digunakan, bisa menjadi perbuatan untuk perbaikan ke depannya. Karena bukan hanya aturan, tapi juga ada aturan yang tidak terlihat gaib. Sementara, promotor Prof. Dr. Haji Amri Amir, SEMSI mengungkapkan, disertasi yang dihasilkan pada Ewin agak berbeda dari penelitian yang dihasilkan sebelumnya, karena melihat kinerja auditor internal dari intelektual dan spiritual. Ini penelitiannya yang agak, yang agak lain-lain dalam melihat kinerja auditor, untuknya orang akan melihat dari aspek-aspek material saja. Tapi pada ini dia melihat dari sisi selain material, dia dari sisi spiritual dan spiritual. Ternyata, secara langsung, secara langsung, spiritual vision dan spiritual vision itu mempengaruhi kepada kinerja auditor internal. Tetapi, sebagai moderasi, dia tidak bisa mempengaruhi kenapa. Ternyata, dikandang di data yang ada, diikat pendidikan, diikat pendidikan, dikandang dikandang, dikandangnya adalah sumari satu, dan setiga yang ada, ini menemukan bahwa itulah sebabnya kenapa sepenuhnya passion dan sepenuhnya kualitas tidak bisa memoderasi kinerja untuk kinerja seorang mereka ke depan kinerjanya maka pendidikan itu sangat penting untuk kinerja baik dan itu yang paling penting dihasil ditambahkannya ternyata moderasi tidak mempengaruhi kinerja auditor internal karena sebagian besar auditor internal hanya berpendidikan seterata satu tidak ada atau jarang auditor internal yang memiliki pendidikan seterata tiga sebelumnya ketua sidang yang juga dekan FEB Unja Profesor Dr. Haji Junaidi SEMSI meminta kepada promo vendus untuk mencatat seluruh perbaikan dan saran sehingga disertasi yang dihasilkan menjadi disertasi yang layak sebagai karya ilmiah tertinggi disertasi Prodi Doktor ini adalah output sedangkan outcome-nya adalah bagaimana lulusan dokter bisa merupakan banyak hal baik kecerdasan spiritual emosional dapat meningkat dalam sidang tersebut bertindak ketua sidang yang juga dekan FEB Unja Profesor Dr. Haji Junaidi SEMSI Sekretaris yang juga ketua Prodi Doktor Ekonomi Profesor Dr. Johannes SEMSI penguji eksternal yang merupakan guru besar dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau Profesor Dr. Lino Fianti MS SEMSI CEO Promotor Profesor Dr. Haja Sri Rahayu SEMSA AKCA CEO Promotor Dr. Rike Setiawati SEMM penguji Profesor Dr. Dr. Anda Syahmardi Yaakob MBA dan penguji Dr. Enggar Diapus Paaro SEMSI AKCA Linaliska Cek TV Pelaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.